balik sama aku di peranian dan video kali ini kita akan membahas kita akan mereview secara lengkap si Lumix GF9 yang udah aku pakai selama beberapa waktu ini, jadi ini adalah vlog yang menggunakan Lumix GX9 dengan lensa kitnya jadi aku udah pernah bikin vlog yang Lumix GX9 pakai lensa 25mm f1.7 itu dan itu hasilnya tapi kalau kita pakai lensa bawaannya kayak gimana ini adalah full video kita satu video ini semuanya pakai lensa ini lensa kitnya dia 12-32mm dan full semua pakai ini 12-32mm 3.5-5.6 foto-vlog formatnya foto-vlog jadi kita akan coba foto-foto dengan lensa ini mana aja yang kita dapat yang bagus dan stay tune di videonya ya kenapa poninya begini ah oke jadi kita akan cari tempat ngopi seperti biasa ya jadi tadi aku udah sarapan dan sarapannya nasi kuning super banyak tapi kenyang banget dan kita akan cari tempat ngopi dulu abis itu kita akan kulik-kulik lagi nih GF9 ada fitur apa aja sih yang menarik aku menarik dari GF9 kita akan explore let's go selamat menikmati ya sekarang lagi ada di Kamora eat and dream disini ada tempat buat ngopi juga tempat makan juga sebenarnya menu nya oke lah seolah-olah buat aku sih dan ini ya Kamora ya kelihatannya aku baca ya nah di bawah ada yang ruang AC di atas ada yang non-AC yang buat ngopo dan aku udah ngambil beberapa shoot foto pakai GF9 sekarang salah satunya dengan menggunakan si 4k foto mod nah 4k foto mod nya tuh bener-bener berguna lah buat aku tapi sayangnya agak mis fokus bikin sayang banget kan udah dituang ya akhirnya nggak bisa dibalikin lagi jadi ya bener-bener lah kita ngatur fokus pada saat 4k foto mod gitu gitu oke teman-teman kita lanjut lagi kita tes terus si GF9 ini gimana kapabilitasnya untuk ini siang panas terik dan ini aku pakai topi dia masih fokus apa nggak kita lihat si GFD kontrasnya di sini bagus apa enggak kita tes terus kita lanjut lagi oke selamat menikmati 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 untuk kali ini kita tes lagi jalan apakah 확인 ada bisa berfungsi ketaka seperti getaran anda akan dire Madam ya dan fotos profesional disini ada Roti Jon Berbuka Echoy Jadi Gowar warna Roti Jon Dan Di footage selanjutnya Aku akan membuktikan Seberapa Powerfulnya 4K Buat Video Kita lihat Oke jadi di game 9 ini ada feature untuk beautify Tapi syaratnya Si layan harus melihat ke depan ini harus di klik ke depan Kalau kalian mau bautah Di situ ada 10 level 10 level 10 level buat memperputih Dan memperhalus muka Jadi kalau di Jadi di level 10 level 10 Kalau jadi kayak apaan tau Kita coba ya Sekali kita coba Jadi gimana 4K nya Keren kan Kita bisa bikin fake Spider lah Kalau temen-temen gak punya slider Kita bisa pakai 4K nya Kita bisa gisar kanan kiri Kita tungguin Itu sangat amat berguna sekali Daripada kalian beli slider Dan harga kamera ini berapa sih 5 juta 600 Baru Ya mungkin ada beberapa orang yang Tidak semua orang mungkin punya preferensi untuk mengedit sejauh itu Tapi ada orang yang punya preferensi untuk mengedit sejauh itu Dan tidak punya budget yang besar Ini adalah salah satu option yang memang menurut aku sangat amat viable Kalau temen-temen Kalau temen-temen Berpaling dari fan lain Belumik Silahkan dicoba Dan review aku adalah Poinnya yang pertama Battery life itu lumayan boros Jadi 600 mAh Dipakai buat 4K itu Ya agak boros Ini aja aku udah ngecat lagi Dan Sehari mungkin bisa dua kali Sorry fisik Sehari mungkin bisa dua kali charge Tapi pakai powerbank juga tidak masalah Jadi aku juga Ya tidak terlalu worry lah dengan baterai Jadi harus cari colokan Pakai powerbank bisa di mana saja Dan lagi di jalan Kita ngecat Setengah jam Ya sudah dua bar juga kok sih Cepat lah lumayan Dan yang kedua Lensah Vario 12-32 ini Hacem Dan juga ada optical image stabilizer nya Walaupun tidak cipikan Tapi membantu kalau kalian vlogging Jadi kalau sekarang lagi jalan Dia tidak terlalu jitter gitu lah Tidak terlalu goyang-goyang banget Terus yang terakhir adalah 4K nya 4K nya Nggak tahu untuk guna Buat aku pribadi Nggak tahu kalau buat teman-teman yang susah Mungkin nggak bisa ngirit 4K nya Jadi nggak terlalu penting Ya oke Jadi kalian bisa pakai kamera lain Yang mungkin yang mentahannya pun udah siap dipakai gitu ya Ini full HD nya Nggak Iya bagus sih Masih itu nggak Nggak jual lagi gitu Dan bisa dipakai juga Full HD yang lain juga bagus Tapi Di sini full HD nya bisa 60fps Yang artinya kalian bisa slow motion Dan 40% Jadi 24fps Jadi itu salah satu persennya Jadi Banyak jadinya ya gitu Nah Intinya adalah Lumix GF9 Salah satu Pilihan terbaik di budget 5.600.000 Kalian lagi 5.600.000 Dengan budget Seperti itu kalian dapet 4K Dapet 1080p 60fps Kalian dapet 4K first shot Udah gitu kecil Dan lensa nya mounting MFT Mounting MFT itu sebenarnya lensa yang paling banyak Nggak paling banyak Sebenarnya ekosistem MFT itu banyak selain lensa nya Dari Lumix sama Olympus Sama Panaleica itu juga semua ada Dan lensa-lensa itu bisa kalian pakai di sini gitu Jadi jangan khawatir karena bukan point on Bukan point and shoot Kalau dibandingin dengan Canon Eh Canon ya Canon R-X itu ya Sama Sony berapa itu yang point and shoot Dia kan bener-bener lensanya cuma lensa yang built-in di kamera Jadi nggak yang Nggak bisa diganti-ganti lah Sedangkan kalau ini bisa diganti-ganti Gitu teman-teman Dan Ya sangat terjangkau lah kamera ini Kalau buat kalian yang nggak suka ya Kalian bisa jual lagi dengan warga yang lain Paling nggak jauh-jauh dari situ Tapi buat aku sih GF9 Salah satu kamera yang patut dipertimbangkan Di tahun 2018 ini Karena dia murah Dan fiturnya sangat amat banyak Termasuk untuk fitur video juga lumayan banyak Cuman yang jadi masalah buat aku pribadi adalah Nggak ada dial Karena aku biasanya lagi dial ya Jadi dial buat ngatur shutter, ngatur aperture Biasanya di puter-puter depan belakang itu ada Di G7 ada Di G7 itu nggak ada Di sini nggak ada Jadi bener-bener harus pencet Touchscreen-nya Udah gitu Kita geser-geser pake jari Jadi ya lumayan tricky lah Kalau buat aku yang sering pake mode manual Cuman kalau buat teman-teman yang pemula Yang baru pake kamera Taruh aja di mode A Atau di mode IA Plus itu Aman Insya Allah aman Kalian tinggal record 4K Kalian tinggal jepret-jepret Semuanya aman Oke terima kasih udah nonton Dan semoga review GF9 ini Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih.